Oke, jadi hari ini kita akan diskusi, tadi sudah disinggung dengan bagus sekali oleh dari Pak Adis maupun Pak Kabit, bagaimana dinamika ketika kita menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh, tadi ada satu perumpamaan yang menurut saya sangat bagus sekali, yaitu kita tiba-tiba tidak bisa naik sepeda, dipaksa dalam waktu singkat harus bisa naik sepeda dan berjalan dengan kenceng, nah itu maka duduk sana sini, nah kalau bagi pengamat gampang Bapak Ibu, kalau bagi pengamat gampang, tapi bagi orang yang naik sepeda ini kita sebagai guru yang di lapangan, termasuk Mas Menteri yang sebagai komandan, ini menjadi masalah besar, maka sampai hari ini kalau kita lihat Bapak Ibu bagaimana situasi itu berkembang dengan cepat, perubahan-perubahan terus dilakukan, walaupun kenyataannya sampai hari ini, sampai hari ini, hampir semua seluruh wilayah di Indonesia itu masih kesulitan untuk menyelenggarakan PJC, termasuk di Jakarta, apalagi di daerah luar Jawa, di Papua, Ambon, Kalimantan, mereka lebih kesulitan lagi, ada banyak kesulitan-kesulitan yang dialami, terutama berkaitan dengan perangkat kerasnya, misalnya apa jaringan, pesawat bentonnya, dan juga biayanya, dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan diskusi, Bapak Ibu, ujungnya nanti kita akan sampai kepada bagaimana kita akan mengembangkan modul pembelajaran, ya, modul pembelajaran, tetapi, ya, tetapi, ya, modul pembelajaran, tetapi, di dalam modul pembelajaran jarak jauh yang kita kembangkan tersebut, atau yang kita buat tersebut, ujungnya tetap harus meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Apa artinya kuantas? Bahwa di dalam pembelajaran jarak jauh, walaupun jarak jauh, tetapi di dalam kegiatan belajarnya, tetap mengajak siswanya berpikir. Tetap mengajak siswanya berpikir. Itulah yang akan kita diskusikan sampai hari ini. Yaitu apa? mengimplementasikan atau mengembangkan kemampuan berpikir siswa pada level yang tinggi melalui PJC. Nah, ujungnya bagaimana kita akan membuat modul. Baik, tadi sudah disinggung, silakan Bapak Ibu yang mau berkomunikasi lebih lanjut dengan saya, terutama Bapak Ibu di Tuban, yang punya keinginan jadi penulis buku, nah, silakan, mumpung saya masih menjadi konsultan pengembangan produk DL Angga, siapa tahu saya bisa membantu Bapak Ibu yang ada di Tuban, yang pengen jadi penulis, sudah punya naskah dan sebagainya, untuk masuk kepada penerbit DL Angga. Baik, nah, ini topik kita. Bahwa mau tidak mau karena penduri, maka belajar harus dilakukan dari rumah. Semua sekolah dituruh. Nah, di, apa namanya, madrasah juga sudah mengeluarkan surat keputusan. Ya, di kementerian pun kemarin sudah menunjukkan atau memberi kebijakan dengan memberikan, apa namanya, keputusan kementeri. Ya, Bapak Ibu. Juga di Desember kemarin, kita sudah berbicara merdeka belajar. Apa itu merdeka belajar? Ini panjang lagi. Tetapi, yang paling penting, sesuai dengan hari ini, tanggal 18, ini tanggal, ini tanggal, tanggal 18 ya, tanggal 19, ya, masih belum jauh dari kemerdekaan RI, apa artinya merdeka? Kalau saya memberi makna merdeka artinya apa? Merdeka itu artinya bebas dari belenggu. Nah, merdeka belajar apa? Berarti selama ini, kebelajaran di Indonesia, masih banyak belenggu. Nah, belenggunya apa? Macem-macem sekali. Nah, salah satu belenggunya adalah, nah ini, kalau kita lihat, merdeka belajar. Supaya kita, ada empat poin merdeka belajar, tapi saya tidak akan membahas yang ketiga. Membahas yang ketiga. Satu, dua, tiga. Apa itu merdeka belajar pertama? Kebijakannya. Kebijakannya adalah yang pertama. Ya, mati lagi Pak Fik. Apa namanya? Yang tayangannya. Ada tiga poin kebijakan merdeka belajar. Ada tiga poin kebijakan merdeka belajar. Yaitu apa? Yang pertama, menyakut ujian nasional, yang kedua USBN, dan yang ketiga RPP. Mengapa di ujian nasional dan USBN ini, menjadi salah satu belenggunya? Maka kebijakannya apa? Kebijakannya adalah, dalam merdeka belajar ini, di dalam merdeka belajar ini, maka dengan dihapuskannya USBN dan UN, diharapkan belenggu guru itu menjadi hilang. Mengapa ilang kalau merdeka belajar, apa, USBN itu dihilangkan? Mengapa guru jadi merdeka, siswa dari merdeka? Karena selama ini pembelajaran di sekolah, itu berlangsung hanya berkolentasi kepada ujian nasional. apapun yang bila terjadi, apapun yang diluncurkan, semuanya nanti ujungnya sama. Belajar hanya sekedar mengajak siswanya untuk, ya, belajar hanya sekedar mengajak siswanya untuk, ya, untuk apa? Siap untuk ujian. Ini yang selama ini terjadi. Maka dengan diluncurkannya kurikul apa merdeka belajar, maka diharapkan para guru-guru di lapangan, sekarang menjadi lebih bebas untuk mengembangkan kegiatan belajarnya. Kenapa? Karena ujian nasionalnya dihapuskan, maka kegiatan belajar tidak harus berorientasi hanya untuk siap ujian nasional. Maka di TCC ini pun akhirnya guru-guru lebih bebas lagi. Tidak harus berorientasi ujian nasional yang orientasinya tadi mengakibatkan guru-guru hanya langsung mengajak siswanya menghafalkan fakta-fakta dan konsep yang nanti akan keluar di ujian. Maka PJC diadakan, guru seharusnya lebih bebas lagi mengembangkan kegiatan belajarannya tidak harus hanya sekedar siap ujian nasional. Oke ya, Bapak-Ibu ya. Maka guru mengajaknya di selama PJC ini pun diharapkan jangan hanya sekedar mengajak siswanya menghafalkan fakta-fakta dan konsep yang nanti akan keluar di ujian. Yang ketiga, berkaitan dengan RPP. Nah, RPP-nya juga mengalami perubahan. Sekarang dikenal dengan RPP inspiratif satu halaman. Maka dengan perubahan bentuk RPP tersebut mengakibatkan guru-guru delapan yang juga menjadi merdeka. Karena tidak diubahkan dengan administrasi yang berjibun, Bapak-Ibu. Ini kira-kira tiga kebijakan merdeka belajar yang menurut saya akan membantu guru lebih kreatif dalam pengembangan kegiatan belajar. Tentu hari ini tidak bisa saya bahas lebih lanjut. Kalau tertarik dengan perubahan belajar dikaitkan dengan RPP inspiratif satu halaman yang tetap mengajak siswanya berpikir level tinggi atau hot silahkan atur lagi dengan Pak Irving Erlangga Surabaya untuk sesi berikutnya yaitu mengembangkan RPP inspiratif satu halaman yang dengan mengimplementasikan pembelajaran abad 21 dan hot macet dan hot itu ya Pak Irving ya. Baik. Nah. Oke. Nah. Ini yang diharapkan oleh banyak orang. Ketika PJJ itu dilaksanakan hampir semua orang di Indonesia kalau Pak Kadis tadi bilang mengatakan dipaksa naik sepeda ya tidak bisa naik sepeda tapi dipaksa naik sepeda bisa naik sepeda dan bergerak dengan cepat ini mimpinya tiba-tiba seluruh orang di Indonesia bermimpi pembelajaran sekarang melalui PJJ seperti ini nanti sisa menghadap laptop semua menghadap tablet semua menghadap handphone semua di rumah masing-masing menggunakan internet menggunakan program-program digital dan sebagainya ini mimpi nah mimpi ini tidak pernah menjadi kenyataan sampai hari ini mengapa karena mayoritas seluruh wilayah Indonesia ini banyak menghadapi kendala untuk melaksanakan pembelajaran seperti ini nah termasuk juga nanti mimpinya begini Bapak Ibu wow nonton video dan seterusnya inilah mimpinya ini yang hampir tidak bisa dilaksanakan karena tidak bisa dilaksanakan mimpi itu tidak jadi kenyataan mata banyak orang yang kecewa karena kecewa banyak juga yang menutup mas menterimnya mundur nah saya tidak ngomongin masalah itu tapi ini yang terjadi mimpi itu tidak menjadi kenyataan mengapa tidak menjadi kenyataan karena ada banyak kendala karena ada banyak kendala tersebut mari kita berpikir bagaimana dengan kondisi yang ada di sekolah kita masing-masing kita mengembangkan pembelajaran jarak jauh karena pembelajaran jarak jauh tidak hanya berisi pembelajaran dari atau online mengapa kita lihat ini ada alternatif jadi ada pembelajaran yang online atau jarak jauh atau dari ada yang offline atau lurian tapi sudah disinggung ada belajar model tatap muka ada belajar model penugasan ini kan yang selama ini dilakukan oleh guru-guru yaitu ada tatap muka ada tugas mandiri turunan misalnya tugas mandiri mengerjakan sesuatu di sekolah dan sebagainya nah kalau kita hubungkan kedua model pembelajaran ini apa yang terjadi maka pembelajaran tatap muka bisa berlangsung secara online bisa berlangsung secara offline mana yang tidak boleh yang tidak boleh adalah pembelajaran yang offline tatap muka offline ditiadakan maka sekolah-sekolah ditutup maka semua orang akhirnya mengarah kemana mengarah kepada tatap muka online maka zoom google meeting dan sebagainya itu menjadi alat yang dia kejar-kejar oleh para guru dan siswa tetapi apa yang terjadi yang terjadi semuanya tidak bisa berlangsung dengan baik mengapa tidak bisa berlangsung dengan baik karena untuk bertata muka mayoritas terpendala dengan alat dan sinyal nah maka kita lihat yang berikutnya lagi ya ada penugasan mandiri nah penugasan mandiri ini bisa online bisa juga offline kalau online misalnya menggunakan google classroom kalau offline misalnya bisa juga menggunakan WA kalau offline bisa juga tugas itu diberikan langsung kepada siswa saya dengar di Jepang pun negara yang sudah maju ketika PJJ karena pandemi ini dilaksanakan mereka tidak pernah berpikir akan online bahkan mereka menggunakan cara yang paling sederhana menggunakan post untuk mengirimkan modul-modulnya ke sekolah siswa mengerjakan modulnya dikirim ke gurunya lagi malu tos lagi ini di Jepang yang teknologinya canggih jana internetnya penuh masyarakat yang mayoritas pegang laptop dan handphone di Indonesia yang sinyal saja masih matinduk yang kuota saja tidak ada anggaranya laptop yang hanya satu dipegang oleh ibunya atau bapaknya anaknya tidak bisa sudah baru memegang masih berpikir online mantap bapak ibu mari selama PJJ ini kita berpikir bagaimana kondisi di wilayah kita masing-masing di sekolah kita masing-masing untuk menyelenggarakan pembelajaran kalau tidak bisa tata buka online karena tidak ada zoom tidak ada google meeting tidak ada internet ini gak usah gak usah lo pakai apa? penugasan mandiri penugasan mandiri itu bisa online bisa offline atau bisa gabungan diantara keduanya ini yang kita melakukan tadi sudah disinggung mungkin kita memanfaatkan WA group jadi bikin kelas dengan WA group itu jauh lebih efisien nah nanti kita akan lihat ini ya bapak ibu jadi mari kita mulai berpikir bagaimana mengembangkan kegiatan belajar dengan menggunakan alternatif alternatif yang bisa dikerjakan di sekolah kita masing-masing caranya bagaimana ini kita lihat kalau disini ada selama ini disini ada siswa siswa dan guru ada di dalam kelas karena ada di dalam kelas maka guru dan siswa dapat berinteraksi langsung inilah kelas tapi ini karena pandemi ini dihapuskan nah sekarang berarti apa ini ada guru mungkin di rumah atau di sekolah ada siswa di rumah masing-masing nah terpisah jarak karena terpisah oleh jarak maka guru dan siswa tidak bisa berinteraksi langsung maka harus cari alat untuk berkomunikasi bagaimana untuk berkomunikasinya karena tidak bertemu maka berkomunikasi dalam kegiatan belajar tidak langsung kerja komunikasi tidak langsung caranya bagaimana ini paling penting ya komunikasi interaksi belajar yang harus dibangun itu menggunakan cara interaksi yang sederhana yaitu apa bapak ibu guru yang paling penting tugas pertamanya adalah harus bisa menunjukkan atau memberikan memberikan sumber belajar ini ini yang paling penting harus bisa minimal menunjukkan bila perlu memberikan sumber belajar dalam bentuk apa bisa dalam bentuk buku buku ada buku ada buku kalau SD ada buku temati ada buku penang misalnya ada buku penang maka ini bisa digunakan sebagai sumber belajar yang kedua bisa juga menunjukkan sumber belajar dalam bentuk tayang bentuk digital yang online yang youtube misalnya atau yang kedua bisa juga memberikan model-model bentuk-bentuk digital yang offline misalnya nanti diberikan dalam bentuk CD CD-nya dikirim diantar ke siswa siswanya nanti akan muter melalui CD player yang ada di rumah dan sebagainya atau yang ketiga objek langsung inilah yang harus dipikirkan oleh guru ketika kita akan mengembangkan pembelajaran sumber belajarnya apa sumber belajarnya apa nah setelah sumber belajar tersebut akan dilakukan sudah diberikan lalu memerintahkan berkomunikasi kepada siswa untuk berinteraksi dengan sumber tersebut itu bagaimana bisa dengan WA bisa dengan SMS ada yang mungkin kalau dulu ada intercom jangan-jangan ada yang mulai mikir menggunakan intercom lagi dan seterusnya maka guru melalui jarak komunikasi jarak jauh akan memberikan perintah kepada siswa untuk berinteraksi dengan sumber belajar yang diberikan tadi nah interaksi dan sumber belajarnya ini inilah yang disebut sebagai modul jadi modul tidak harus berisi ringkasan materi dan soal karena selama ini keluhan para orang tua dan siswa selama PJC siapa siswa hanya diberi tugas 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 pagi hari dulu nge-drop tugas terus kemudian siswa mengerjakan sampai jam 10 malam belum selesai karena memang siswanya tidak belajar pagi hari main layangan mancing dan seterusnya ini yang harus dikerja pikirkan oleh kita bagaimana kita akan memberikan Bapak Ibu sekali lagi kita akan memberikan kepada siswa sumber belajarnya setelah sumber belajarnya diberikan mari kita ajak siswanya berinteraksi nah interaksinya bagaimana nah nanti kita akan tunjukkan di dalam modulnya eh mati lagi jadi kenapa ini agak tidak stabil Bapak Ibu mohon maaf ya ini yang harus kita kerjakan selama ini banyak orang kelas siswa-siswa yang ngelola karena seguru tugasnya setiap pagi yang ngedrop pekerjaan kadang-kadang pekerjanya baca buku halaman sekian sampai sekian dua teringkasan kumpurkan baca buku halaman sekian sekian kerjakan latihan soalnya itu yang banyak dikerjakan nah maka dari itu untuk mengubah ini juga harus mulai kita pikirkan banyak juga guru-guru yang kemudian bisa online pakai daring tetapi apa yang terjadi yang terjadi bapak ibu media online tadi hanya digunakan untuk hanya digunakan untuk ceramah jarak jauh jadi muridnya seperti hari ini duduk manis gurunya ngomong nanti siswanya mendengarkan jadi akhirnya pak jarak jauh masih tetap belajarnya dengan cara ceramah ini yang harus kita mulai ubah ya bapak ibu nah oke ya mengapa nah karena ke depan dengan merupakan belajar tadi ke depan orientasi pembelajaran bukan lagi hanya sekedar untuk mengerjakan soal-soal ya hanya untuk menghafalkan fakta dan konsep supaya siap untuk mengerjakan soal-soal yang nanti akan keluar di ujian ini yang harus mulai kita lakukan perubahan nah mati lagi tayangannya bapak ibu jadi ini yang harus kita mulai perhatikan kenapa karena kalau tidak nanti pembelajaran jarak jauh terjadi biayanya besar tetapi tidak mengubah apapun tidak mengubah apapun ini yang harus kita mulai pikirkan Pak Irving nampaknya satu perangkat saya belum bisa masuk lagi ini Bapak Ibu nah maka dari itu mari kita mulai berpikir untuk mengembangkan kegiatan pembelajaran di masa pandemi ini dengan PJJ tetap berorientasi mengajak siswanya berpikir ini yang disebut sebagai bahwa sekarang sebenarnya target kurikulum tidak harus dicapai semuanya apa artinya target kurikulum selama ini kita berbicara target kurikulum selalu mengatakan selalu apa yang kita katakan ketika kita bicara target kurikulum yang kita bicarakan adalah pemahaman konsepnya pemahaman konsepnya itu yang harus kita mulai ubah Bapak Ibu ya baik sebentar saya perbaiki dulu ini ternyata tayangan saya hilang lagi sehingga saya ya maka kita harus mulai berpikir apa itu maka ke depan ini sesuai dengan pembelajaran abad 21 apa itu pembelajaran abad 21 biasanya ditandai dengan 4C apa itu 4C yaitu critical thinking collaboration communication dan creativity ini adalah kompetensi yang akan dicapai yang harus dicapai dalam kegiatan pembelajaran modern ke depan ya karena kompetensinya tadi adalah 4C maka di dalam kegiatan belajar orientasinya juga berubah bukan lagi sekedar menghafalkan fakta-fakta dan konsep yang nanti akan keluar di ujian kenapa tidak harus menghafalki itu tidak penting lagi atau tidak menjadi orientasi utama karena ujian nasionalnya itu atau USBN yang sudah ditiadakan nanti akan diganti dengan alat evaluasi baru yang disebut sebagai AKM assessment kompetensi minimal yang orientasinya kemana orientasinya adalah literasi dan numerasi jadi literasinya yang akan didorong ke depan bukan hafalan konsepnya maka walaupun PJJ atau bahkan kesempatan PJJ ini justru diharapkan bagi kita semua untuk nah mulai mengembangkan pembelajaran yang tidak hanya berorientasi untuk menghafalkan fakta-fakta dan konsep tetapi orientasinya lebih kepada mengajak siswanya berpikir mengajak siswanya berpikir itu Bapak Ibu maka di dalam modul pembelajaran yang kita tembangkan ini juga harus ke sana yaitu mengajak siswanya berpikir level tinggi bukan lagi sekedar mengajak siswanya menghafalkan fakta dan konsep oke moga-moga ini terbuka sekarang ternyata tidak terbuka oke sekarang sudah bisa masuk oke baik Bapak Ibu ini ya maka kedepan pembelajaran harus mengarah kepada mengajak siswanya berpikir level tinggi nah tapi hari ini kalau waktu kita terbatas saya tidak akan membahas apa itu berpikir level tinggi dan bagaimana implementasinya di dalam kegiatan pembelajaran oke ya langsung saja oke nah ini Bapak Ibu nanti jangan 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 setelah PJC ini berakhir sekolah kembali dibuka jangan jangan orang Indonesia mimpi lagi karena kemarin sudah banyak menggunakan teknologi informasi maka mati jangan jangan banyak orang bermimpi di kelas jadi seperti ini gurunya hanya menggunakan tablet siswanya buka tablet pakai powerpoint nanti ini yang terjadi kecewa lagi dan yang lebih kalaupun ini nanti dilaksanakan hati-hati kenapa hati-hati jangan jangan walaupun jangan jangan walaupun pembelajarannya sudah menggunakan teknologi ini tetapi hasil belajarnya kembali hanya sekedar apalah oke ya Bapak Ibu ya maka dipastikan penggunaan teknologi ini bukan merupakan tujuan sekali lagi penggunaan teknologi bukan merupakan tujuan penggunaan teknologi ini hanya sebagai alat bantu tujuan pembelajaran modern tetap sama yaitu mengembangkan kompetensi abad 2 1 yang disana nanti ada 4 C dan HOTS itu ya Bapak Ibu ya baik nah saya tidak akan banyak bicara ini nah maka Bapak Ibu tugas kita apa selama pembelajaran termasuk di PJJ tugas kita adalah mengembangkan sumber belajar mengembangkan sumber belajar jadi ketika kita mengajar terutama di PJJ akan membuat modul sebenarnya kita harus berpikir yang pertama-tama adalah sumber belajarnya apa ya sumber belajarnya apa maka Bapak Ibu ketika kita mengembangkan modul lati pembelajaran kita tetap harus berpikir bagaimana kita akan menggunakan berbagai sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran langkahnya bagaimana langkahnya saya berikan tiga langkah ini langkahnya tiga ini saja secara teknis ada tiga langkah langkah pertama langkah kedua langkah ketiga langkah pertama pertanyaannya kompetensinya apa langkah kedua pertanyaannya konsepnya apa langkah ketiga bagaimana mencapainya bagaimana bagaimana mencapainya ini adalah langkah-langkahnya pertanyaan pertama ya pertanyaan pertama langkah pertama ketika kita akan mengembangkan kegiatan pembelajaran maka langkah pertama yang harus kita ambil adalah apa harus tahu kompetensi apa yang harus dikuasai oleh siswa bukan bukan bukunya bukan materinya tetapi kompetensinya nah dari mana kompetensi itu dapat diperoleh pertanyaannya dari mana kompetensi tersebut dapat diperoleh kompetensi tersebut dapat diperoleh dengan membaca dan memahami isi kadir membaca dan memahami isi kadir 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 ada banyak pak ya kadir memang ada empat macam kadir yaitu kadir yang disimbolkan dengan satu titik itu adalah kadir-kadir yang berkaitan dengan sikap spiritual kadir-kadir yang ditulis dengan simbol dua titik itu adalah kadir-kadir yang berkaitan dengan sikap sosial lalu kadir-kadir yang diberi simbol tiga titik itu adalah kadir pengetahuan dan kadir yang diberi simbol empat titik itu adalah kadir keklampilan masih ingat ya kurikulum 2013 jangan dilupakan nah maka yang harus kita perhatikan kadir-kadir satu dan dua memang penting tetapi ketika kita mengembangkan kegiatan belajar yang harus kita perhatikan terutama adalah kadir-tiga dan kadir-empat nya kadir-satu dan kadir-duanya kita perhatikan nanti di belakang kenapa? karena kadir-satu dan dua ini bersifat umum bahkan kadir-satu dan dua hanya ada di pelajaran PKN dan agama sementara di pelajaran lain gak ada adanya KAI maka tidak usah kita perhatikan di depan kita perhatikan di belakang yang terkapan kita perhatikan justru kadir-tiga dan kadir-empat nah maka Bapak Ibu ketika kita akan mengembangkan kegiatan belajar maka KD-tiga dan KD-empat wajib dibaca dan dipahami kalau KD-tiganya sudah dibaca dan dipahami hasilnya nah hasilnya apa? hasilnya adalah kalau KD-tiga dipahami hasilnya adalah jawaban dari perangkah kedua konsep apa yang harus dikuasai konsep apa yang harus dikuasai nah oke konsep apa yang harus dikuasai ini ya biasanya guru cukup sampai sini langkahnya begitu sudah tahu KD-tiganya tahu konsep apa yang harus dikuasai biasa yang guru langsung mencari bukunya membaca bukunya membuat ringkasan materi untuk menjelaskan seramah sekarang tidak bisa lagi harusnya guru ambai satu langkah lagi yaitu KD-tiganya KD-empatnya yaitu apa bagaimana mencapainya berpikir bagaimana mencapainya oh siswa akan bisa menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung caranya bagaimana nah ini adalah bagaimana mencapainya nah bagaimana mencapainya itu diperoleh dari KD-empat jadi KD-empat kalau dibaca dan dipahami itu akan memberi gambaran bagaimana kegiatan belajar tersebut akan dilaksanakan contohnya kalau KD-empat yang dunia misalnya melaporkan hasil penamatan titik-titik-titik maka kegiatan belajarnya mau tidak mau harus ada kegiatan apa pengamatan dari pengamatan ketemu data dari data didiskusikan dihubung-hubungkan setelah itu disimpulkan setelah disimpulkan dibuat laporan laporan yang baru dilaporkan itu kegiatan belajarnya tidak ada cara lain jadi sekali lagi Bapak Ibu baca KD-empat yang paham isinya KD-tiga nanti memberi gambaran konsep apa yang harus dikuasai dan KD-empat memberi gambaran bagaimana mencapainya maka kalau kegiatan belajar sudah dilaksanakan dengan model seperti tadi maka terjadi seperti ini jadi kalau saya sederhanakan ini ada objek atau disebut sebagai sumber belajar ini yang harus diberikan setelah diberikan maka belajar artinya apa belajar artinya adalah mengajak sesuai berinteraksi dengan objek tersebut ini baru belajar nah di PJJ lebih-lebih lagi akan lebih mudah kalau guru memberikan sumber belajarnya terus diminta berinteraksi dengan cara misalnya memberikan pertanyaan memberi tugas dan sebagainya inilah belajar nah kalau belajar langsung seperti ini maka bapak ibu ujungnya tetap sama yaitu KI3 yang diwakili oleh KD3 harus tercapai yaitu dalam bentuk konsep maka belajar hasil akhirnya tetap harus terjadi konseptualisasi pembentukan konsep tetapi konsep tersebut tidak lagi langsung diajarkan oleh para guru tetapi diharapkan si Islam mendapatkannya sendiri menemukannya sendiri melalui kegiatan belajar inilah yang disebut sebagai konstruktivisme pengalaman interaksinya memberi pengalaman belajar yang nanti akan mengembangkan keterampilan jadi keterampilan yang berkembang selama proses pembelajaran itu tergantung interaksi belajar yang dilaksanakan misalnya contoh saya tadi belajarnya melakukan pengamatan sampai melaporkan maka keterampilannya apa? banyak ketika siswa melakukan pengamatan keterampilannya apa? oh terampil menentukan objek oh terampil menyusun lemban pengamatan terampil mengisi data dan seterusnya sampai ke belakang ini keterampilan otomatis muncul nah sikap juga otomatis muncul kenapa? karena tak usah dipikirkan lagi kalau belajarnya model seperti ini nanti pasti sikap otomatis muncul misalnya ketika siswa melakukan pengamatan dengan berkelompok apa sikap yang muncul otomatis yaitu kerjasama ketika siswa mencantai data sikap otomatis muncul ketelitian betul enggak ketika siswa mempresentasikan hasil pengamatannya sikap apa yang keluar otomatis percaya maka sikap ini tidak usah dicari cari otomatis nanti akan keluar inilah yang otomatis berkembang secara bersamaan dalam kegiatan belajar ini disebut sebagai holistik ini holistik artinya apa keempat kompetensi otomatis berkembang bersamaan di dalam kegiatan belajar oke ya bapak yuk nah maka selama pjj diharapkan inilah model yang bisa kita gunakan kita berikan siswa objeknya sumber belajarnya lalu ajak siswa berinteraksi nah tinggal dipikirkan interaksinya menggunakan alat bantu apa apakah bisa pakai WA atau harus menutup kelompok-kelompok yang dikilingi dan seterusnya ini Bapak Ibu esensinya belajar selama pjj maka dengan demikian diharapkan apa nah walaupun pjj tetap baik kegiatan belajarnya tetap mengajak siswanya aktif belajar yang kedua apakah nanti ini hot tetap tidak tetap ada 4C ada literasi dan seterusnya ini tetap terjadi nah kita lihat nanti contoh modulnya oke Bapak Ibu inilah kira-kira teori jadi selama pjj sebenarnya belajar yang paling mungkin dilakukan adalah guru menghadirkan memberikan menunjukkan objeknya lalu nanti di rumah masing-masing guru juga harus siswa harus berinteraksi dengan objek tersebut nah ini yang terjadi perbedaan lagi Bapak Ibu ada orang yang mengatakan pembelajaran jarak jauh sudah online sudah apa namanya daring mestinya gak ada jadwal lagi saya katakan sekolah sebenarnya tidak berkenan gak belajar daring sebenarnya sekolah berada siswa dan guru tatapuka maka tatapuka tersebut ada batasnya maka di dalam PJJ ini juga tetap harus dibuat batasan waktu belajar ada kelas lalu ada waktu belajar kalau waktu belajar dimulai jam 7 sampai jam 12 maka siswa jam 7 sampai jam 12 ini belajar seperti di dalam kelas tetap harus pakai baju seragam tetap ini yang harus dilakukan lalu tetap ada jadwalnya oh hari ini 7 sampai jam 12 jam pertama jam kedua tematik misalnya 3-4 tematik oh jam ketiganya misalnya jam 5-6 pendidikan agama nah itu harus tetap ada jadwal jelas ya Bapak Ibu bukan hanya diberi tugas di pagi hari lalu siang hari sampai malam kapanpun dia mau mengerjakan terserah tidak bisa seperti itu karena sekolah pada dasarnya bukan unik bukan sekolah terbuka tapi tertutup tetapi sekarang karena pandemi harus terpisah maka pembelajaran tetap harus ada kelas ada waktu belajar dan ada jadwal pembelajaran itu ya baik nah saya tunjukkan sekarang bagaimana modulnya bagaimana modulnya oke ya bagaimana modulnya ini kenapa tidak bisa jalan oke Bapak Ibu Bapak Ibu selamat menikmati Bapak Ibu sebentar ini masih ada kendala di ya sambil menunggu Pak Kristiano Bapak Ibu kolom chat sudah kita buka silahkan Bapak Ibu kalau ada yang ditanyakan silahkan bisa tulis di kolom chat ya sambil menunggu Pak Kris lagi penormalan sekarang sinyalnya naik turun nih Pak ya silahkan Pak Kris iya makanya saya juga mau stare saja oke baik saya lanjutkan sekarang dengan memberikan contoh modulnya bagi apa sih yang dimasukkan modul supaya Bapak Ibu tidak terbayangkan modul itu membuatnya susah modul itu bisa dibuat dengan sangat mudah dengan mudah ya oke ini modulnya saya tampilkan dulu jadi kalau nanti seperti di dalam keputusan Menteri Pendidikan ya tahun 2020 nomor 719 kemarin bahwa ada tiga model ya ada tiga kebijakan yang bisa diambil yaitu tetap menggunakan tetap menggunakan standar isi penuh malah ya tetap menggunakan standar isi penuh yang kedua menggunakan kurikulum darurat yang disuruh oleh Balikbang yang ketiga sekolah membuat sendiri ya sekolah membuat sendiri kurikulum daruratnya oke ya ternyata agak tegal untuk share screen saya juga tidak tahu mengenal nah ini sudah keluar sekarang baik Bapak Ibu ya kita contohkan sekarang ada modul pembelajaran jarak jauh saya berikan contoh yang temati yang temati ya modul pembelajaran jarak jauh nah ini kelas 4 subtema indahnya pembelajaran satu dan seterusnya kan kalau subtematik nanti ada pembelajaran 1, 2, 3, 4, 5, 6 dalam setiap pembelajaran nah maka apa yang artinya apa yang dimaksud dengan bahwa guru tidak harus ya tidak harus ya mencapai semua kompetensi yang dituntut artinya apa ini yang paling penting bahwa kompetensi-kompetensi yang memang tidak bisa dilaksanakan selama PJJ ya itu tidak dilakukan itu paling penting disitu nah maka misalnya kalau pakai buku tematik nah tematiknya tidak bisa dilaksanakan saat itu ya berarti harus ada modifikasi maka maka hari ini misalnya nih bapak ibu pembelajaran satu kalau mengacu kepada kurikulumnya buku tematiknya maka sebenarnya di pembelajaran satu ini ada tiga muatan KD yaitu Bahasa Indonesia IPS dan IPA tetapi tetapi ketiganya dilaksanakan saat itu selama PJJ maka pembelajarannya menjadi bertele-tele bertele-tele oleh karena itu akhirnya saya sebagai guru memutuskan bahwa hari ini yang bisa kami ajarkan saya gunakan pelajaran adalah hanya muatan Bahasa Indonesia dan IPS IPA-nya saya pindah ke pembelajaran berikutnya kenapa? karena kalau IPA-nya dimasukkan pembelajarannya tidak terintegrasi kalau tidak terintegrasi nanti siswa kebanyakan pekerjaan gak selesai waktu yang tersedia maka akhirnya IPS Bahasa Indonesia dan IPS apa IPA-nya saya pindah ke pembelajaran berikutnya inilah yang disebut sebagai kurikun darurat oke ya nah maka kita lihat bahasa Indonesia bahasa Indonesia bunyinya apa yaitu mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung mati lagi kan intinya gagasan pokok dan gagasan pendukung hukum gitu ya nah maka ini yang kita mulai jadi dari buku tematik dari pemetaan KD itu harus kita mulai melakukan modifikasi sesuai dengan yang bisa kita laksanakan oke ya yang bisa kita laksanakan oke ternyata tidak bisa lagi untuk saya saya set saya tutup lagi pilih sebentar Bapak Ibu oke saya akan set screen lagi supaya kalau baca tulisannya agak kesulitan kalau tidak ada ketulis tulisannya agak kesulitan rupanya jaringan internet cukup parah baik mohon maaf ya Bapak Ibu sebentar sebentar oke saya ulang lagi nah ini Bapak Ibu oke ya ini sudah masuk moga-moga ini tidak ada gangguan lagi baik Bapak Ibu ini ya ini yang jadi Bapak Ibu sebagai guru harus memperhatikan kondisi masing-masing sekolah ketika kita akan mengembangkan kegiatan belajar ketika kita akan mengembangkan kegiatan belajar lalu kacau lagi ilang ilang lagi sebentar ya jadi Bapak Ibu harus memperhatikan kondisi sekolah masing-masing kalau sekolahnya dituban perpotakan muridnya punya handphone semua punya jaringan internet semua mungkin bisa dilakukan pembelajaran yang berbeda dengan kalau dituban yang diperdalaman di pesisir yang mungkin muridnya kesulitan menggunakan teknologi untuk mendukung pembelajarannya itu harus kita perhatikan itu harus kita perhatikan Moga-moga ini gak ada gangguan lagi sehingga mudah bagi saya untuk menjelaskan contoh modinya supaya Bapak Ibu juga lebih mudah ini sudah mulai jalan moga-moga berjalan sudah terlihatan dari sana Bapak Ibu sudah terlihatan Pak tinggal terlihatan baik ya baik berarti kegiatan pembelajaran maka kalau dari itu tematik diberi 4 jam pelajaran misalnya 4 jam pelajaran maka inilah kegiatan belajarnya jadi menggabungkan antara KDIP dan KDIPS bisa kita gabungkan aduh mati lagi putus lagi masih ada di sini ya di sini tapi saya sudah putus berarti sudah putus maka kegiatan belajarnya apa akan putus karena dari sini ternyata tuban Surabaya Jakarta juga itu juga jaraknya jauh juga lambat sampai ke sana ini mulai buka lagi mudah-mudahan ini tidak ada gangguan lagi ya mudah-mudahan tidak ada gangguan lagi sehingga saya bisa menjelaskan ini tidak bisa lagi sebentar saya saya coba search sekali lagi cepat saja nanti saya jelaskan nah maka selama pembelajaran tematik tadi di titel waktu yang tersedia saya asumsikan modul ini bisa menggunakan komunikasi menggunakan WA Group bisa menggunakan komunikasi dengan menggunakan WA Group misalnya Bapak Ibu nah pembelianan pertama kegiatan pertama tentu slide diharapkan buka dulu kelasnya anak-anak di absen siapa yang sudah siap misalnya suruh foto dan sebagainya kirim ke WA Group tersebut di sana nah kegiatannya apa nah pinjamlah HP atau laptop yang dimiliki oleh kakak atau orang tua lalu yang belum punya SD misalnya minta tolong untuk menghubungkan dengan jaringan internet kemudian klik tautan berikut ini ini yang saya sebutkan guru sedang menunjukkan objeknya guru sedang menunjukkan objeknya maka klik tautannya oke buka tautannya maka tautannya akan keluarlah video di klik tautannya oke ya klik buka tautannya maka keluarlah videonya oke ya keluarlah videonya nah video ini adalah sumber belajar objeknya video ini adalah sumber belajar atau objeknya ini yang saya sebut sebagai sumber belajar nah hari ini video bapak ibu juga bisa misalnya buka tag buka nah halaman setnya itu juga bisa buka tag nah itu adalah objek nah kalau saya kebetulan pertama saya buka dengan video tapi karena jaringan internet lagi lelet maka ini gak bisa terbuka gak apa-apa nah setelah tontonlah video tersebut dengan baik ajalah ajalah mungkin ayah ibu kakak orang lain di rumah yang bewasa untuk nonton bersama setelah nonton kerjakan tugas berikut ini oh ini tugas ini yang disebut sebagai interaksi jadi setelah nonton ngapain itu diberi cara interaksinya maka inilah tugasnya tolong diumpulkan informasi dari video tersebut kemudian jawablah pertanyaan pertanyaan berikut ini oh kalau sudah beri waktu waktunya berapa menit misalnya diberi waktu misalnya 20 menit halo bapak ibu beri waktu 20 menit sudah beri waktu 20 menit bapak ibu tidak 20 menit kumpulkan setelah itu kumpulkan misalnya oke ya tidak bisa set screen oke ya eh set screennya tidak bisa Pak Irving sudah saya buka Pak ya beri waktu ya sebentar beri waktu bapak ibu jadi setelah waktu setelah itu selesai bagaimana mengumpulkannya mengumpulkannya bisa dilakukan dengan cara difoto dan dikumpulkan ke guru misalnya oke ya oke terus nanti kita setelah itu 20 menit mereka mengumpulkan ke gurunya setelah 20 menit ternyata banyak yang belum mengumpulkan juga maka gurunya melalui grup bisa menanyakan bisa ngecek bisa memberitahu 20 menit terus guru bisa kalau bisa zoom meeting atau google meet bisa langsung google meet misalnya tapi kalau tidak bisa diskusi dengan secara tertulis nah setelah itu kekuatan kedua oh kalian itu tadi kegiatan pertama itu tinggal diposting saja di web group klik kirim ke web group lalu buka videonya kajak interaksi mereka menerjakan kumpulkan setelah itu masukkan kegiatan keduanya kalian sudah menerai informasi ke lantuan video tersebut ceritakan kejadian dalam video tersebut secara tertulis susun cerita kalian dalam selembar kertas saya beri waktu 30 menit misalnya maka selama 30 menit siswa masing-masing akan mengerjakan tugas ini kumpulkan lagi setelah 30 menit terakhir nah cobalah kalian menceritakan kembali kejadian dalam video tersebut secara lesan tanpa membaca kalau sudah lancar mintalah kakak ayah ibu atau siapa yang ada di rumah untuk merekam dalam bentuk video lamanya 2 sampai 3 menit lama lama durasinya nah terus kirimkan hasil videonya saya berwaktu misalnya 40 menit halo bapak ibu maka setelah 40 menit siswa akan memilihkan hasilnya kepada inilah kira-kira pembelajaran dalam satu perbelajaran sehari tematik nah maka setelah mulut mengumpulkan ke gurunya gurunya mungkin menerjakan kegiatan belajar berikutnya guru sambil koreksi memberi kesimpulan dan sebagainya terus itu yang dilakukan inilah yang disebut sebagai kelas jarak jauh dengan modul yang diberikan oleh gurunya dengan batasan waktu sesuai dengan jam belajar yang tersedia inilah yang disebut sebagai kelas jarak jauh interaksi belajar jarak jauh inilah modulnya halo bapak ibu gak mudah apalagi kalau bapak ibu guru siswanya sudah memegang buku ini saya berikan contoh video berikutnya lagi misalnya kalau nonton video cobalah melalui kedua kalian buka buku buku halaman sekian baca teksnya lalu jawab pertanyaan berikut ini terus sampai terakhir ini latihan soalnya coba kerjakan latihan soalnya dan seterusnya maka kalau bapak ibu sudah memberi bekal dengan sumber belajar sumber belajar maka ini bisa dilaksanakan dengan mudah inilah kelas jarak jauh dengan pembelajaran yang dibatasi oleh jam yang tersedia tetap berorientasi kepada TAD kompetensi dan mengajak siswanya berpikir level tinggi bukan lagi sekedar hafalan oke itu typing penjelasan saya baik pak bisa di stop share screen ya bapak ibu sekalian chat sudah kita buka mulai 949 tadi ya jadi silahkan kalau saya lihat di chat banyak sekali pak Chris pertanyaannya jadi sekali lagi bapak ibu sekalian absen sudah dibagikan oleh pak Arista Yulianto pukul 10 lebih 01 silahkan bapak ibu klik aja untuk absensi dan silahkan untuk bertanya ini langsung ke sesi tanya jawab aja pak Chris ya yang pertama pak Chris ini pak Budi hari utomo pak Chris pertanyaannya dalam pembelajaran dari wali siswa belum siap untuk pendampingan siswa belajar jarak jauh bagaimana solusinya pak Chris ya baik ini yang di bapak ibu jangan terlalu berharap pendampingan orang tua guru secara jarak jauh harus bisa mengontrol tadi kenapa karena sekarang berbeda dengan bulan Maret kemarin ketika bulan Maret WFH orang tua di rumah di rumah semua kemantara sekarang mayoritas orang tua yang punya pekerjaan kantor yang juga sudah mulai ngantor jelas ya untuk kelas-kelas atas 456 mungkin 34 56 itu sebenarnya jangan berharap pendampingan orang tua ciptakan siapa yang tadi oh masuk jam 7 maka jam 7 yang belum online yang belum online bisa di melihat oh guru bisa memberikan ke orang tua ini anaknya belum itu tapi jangan ketika ada pekerjaan seperti tadi bisa nonton video kalau anaknya sudah biasa nonton video di tinggal di nonton video di kasih pekerjaan mereka menulis jawabannya kemudian jawabannya dikirim ke guru di foto dikirim ke guru maka anak-anak harus sudah mulai terbiasa menggunakan omogen seperti ini dan dikontrol itu juga dilakukan oleh guru di sekolah melalui proses jarak jauh tadi waktu misalnya saya beri waktu 20 menit kumpulkan maka anak yang tidak mengumpulkan tidak belajar akan ketahuan bahwa dia tidak mengumpulkan tinggal progresnya disampaikan kepada orang tua tapi kalau sekarang mengharapkan orang tua mendampingi anaknya belajarnya di rumah mendampingi anaknya banyak orang tua yang tidak bisa termasuk para guru-guru karena dia juga harus ini yang dipikirkan jadi memang orang tua tidak jangan menggantungkan pengawasan kepada sepenuhnya kepada orang tua maka saya sebut tadi ada telah jarak jauh itu adalah diberi waktu yang harus dikerjakan sambil segan itu adalah dalam rangka klasi supaya berkoses seperti yang kita begitu Pak Irving lanjut ke pertanyaan berikutnya jadi ini juga dari Candra Irawan Banjar di Kecamatan Lidang masihkah boleh memberikan estimasi dengan waktu terhadap penugasan jarak jauh makanya boleh Pak Chris harus dan pekerjaannya terukur dengan waktu yang tersedia kalau hanya nonton video 10 menit menjawab pertanyaan singkat oh waktunya cukup 15 menit katakanlah oh berarti saya beri waktu 30 menit itu harus jangan kasih tugas lagi mengerjakannya kapan nanti jam 10 malam baru pada ribut negeri ke anak-anak melalui orang tua atau tugasnya belum dikumpulkan tidak bisa di seluruh waktu ini adalah kelas jarak jauh bukan sekolah apa terbuka itu baik Pak Irving termasuk pertanyaan Bu Seriat nih kayaknya sudah bisa terjawab saya lanjut Pak Chris ke pertanyaan berikutnya kalau Pak Chris sudah ada yang bisa jawab silahkan Pak Chris saya lagi cari-cari jugaan dari SDN Bidang bagaimana untuk kelas rendah khususnya kelas 1 dalam laksana pembacaran secara daring supaya sistem menjadi aktif untuk kelas bawah dan aktif saya minta jangan menggunakan istilah daring halo Bapak Ibu jangan menggunakan istilah daring kalau memang tidak online maka sebaiknya menggunakan misalnya belajar dari rumah pembelajaran jarak jauh itu lebih luas karena tidak harus daring itu ya untuk kelas 1 ini memang jadi problem yang dasar apalagi kalau kelas 1 nya siswanya belum bisa membaca halo belum bisa berhitung sementara baru kelas 1 wajib mengajak siswanya calis baca tulis dan gitu maka saya menyalahkan terutama untuk kelas bawah ini tadi pertama-tama pastikan semuanya dijangkini orang dewasa di rumah itu yang pertama kalau ini tidak bisa maka mungkin terpaksa harus luring luringnya bagaimana maka terpaksa siswa-siswa yang rumahnya berdekatan dikumpulkan lalu guru secara bergirian datang ke kelompok-kelompok ini itu yang dilakukan tetap dengan menggunakan modul hari ini kasih penyantaran mulai misalnya nah suruh dia jadi membaca terus kasih pekerjaan menulis kasih pekerjaan berhitung nah maka ketika dia nanti hari kedua gurunya pindah ke kelompok lain ya maka dia tetap bisa masuk ke pekerjaan seterusnya mungkin juga jadi tiga kelompok ini yang untuk kelas memang paling mendasar adalah paling kesulitan adalah kelas bawah terutama kelas satu maka ini di beberapa daerah bahkan ada yang memaksakan diri untuk tetap masuk kelas terutama untuk kelas bawah walaupun terbatas jumlah siswanya misalnya masuk lima orang-orang bergirian supaya supaya tetap terjadi jadi yang kelas seti juta satu ini memang butuh penanganan itu Pak Irving ini juga termasuk pertanyaan jawab pertanyaan yang atas-atas sebelumnya jadi kami lanjutkan lagi Pak Chris bagaimanakah cara agar orang tua ikut aktif dalam pembelajaran karena di dunia desa banyak yang menabehkan pembelajaran anak-anak karena banyaknya kegiatan ekonomi di desa jadi bagaimana memberdayakan ikut sertanya orang tua keselan hari-hari mpana berarti kalau anak tidak pegang handphone berarti permasalahan yang dihadapi apa kenyataannya anak-anak tidak bisa online tidak bisa diperintah jarak jauh maka jangan gunakan cara lain kalau sebagian besar anak tidak bisa dibeli perintah jarak jauh atau online makanya jangan lakukan proses belajar menggunakan jarak jauh ini itu tidak akan pernah efektif maka harus diidentifikasi berkelas berapa anak yang bisa berkomunikasi ada handphone berapa orang yang tidak mungkin tidak dibagung gabungkan misalnya yang bertetanda dekat ada tiga orang lalu satu orang punya handphone yang dua tidak bisa tidak tidaknya ini bergabung di rumah yang sama untuk pembelajaran jarak jauh ini yang harus dilakukan Pak Ari inilah penting yang melihat kondisi yang ada di sekolah masing-masing kalau semuanya tidak bisa terkoneksi dengan jaringan internet maupun jaringan seluler ya maaf atau terpaksa harus luring luring artinya apa? bisa dibentuk kelompok-kelompok belajar yang gurunya akan bergirir datang ke rumah-rumah dengan kelompok tadi dengan tetap menggunakan protokol covid maka tidak makanya kalau mas menteri diminta membuat suatu standar yang sama pembelajaran jarak jauh sangat tidak mungkin maka benar akhirnya muncul adalah sekolah atau guru boleh mengembangkan kurikulum daruratnya sendiri oke ya terus ini ada bukit yang PJJ tidak mungkin ada waktu yang lama buah jam itu saja sudah tidak saya pernah melalui oke 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 ini kalau yang dilakukan kalau online bapak ibu kalau online terus itu 2 jam sudah caket dan sudah boros ya betul bu maka jangan online terus sebenarnya offline online online ini link videonya buka setelah dibuka link videonya klik online dan nonton kalau nonton dia mengerjakan kalau offline itu dikumpulkan nah maka kombinasi atau istilah sekarang namanya hybrid yang sebagai kombinasi online dan offline itu memang penting dianggungkan ini bapak ibu asal pekerjaan sudah ditukarkan secara berpasangan boleh juga dilakukan tetapi kalau online terus apalagi pakai google meeting dan sebagainya terus menerus zoom terus menerus itu hampir tidak bisa dilaksanakan maka tadi sebenarnya hanya pengguna kan wabuk yang terbatas apa namanya biaya yang rendah semua orang bisa menggunakan tetapi proses belajar yang kerjaan yang bekerjakan oleh siswa kita tetap offline hasilnya dikoto dikirimkan itu ya bu ya memang 2 jam itu tidak bisa makanya kalau 2 jam untuk belajar maka tadi kan kalau dibeli batas 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 tadi ya gak usah dikoreksi oleh siswa ditukarkan kepada siswa terus kemudian untuk dikoreksi bersama tidak usah semua serahkan ke guru saja guru tinggal memberikan pembahasan oke ya lalu waktu terbatas betul bapak ibu ya kegiatan praktik praktiknya maksudnya apa ya misalnya bagaimana cara kita memberikan penjelasan materi yang ada kaitan dengan kegiatan praktik buat videonya tertulis kalau enggak cari videonya berikan videonya anak nonton videonya misalnya mengikuti video tersebut itu jauh lebih daripada menjelaskan prinsip dasarnya selama PJJ seminimal seminimal minimal mungkin guru melakukan proses ceramah itu penting kalau kalau kita mau ceramah itu pasti kesulitan untuk melaksanakan pembelajaran itu ya bu Sri oke apa lagi pak apa saya carikan hampir sama semua masalahnya di jaringan saya kaitan dengan modul ya nah itu bapak ibu gunanya ini juga tentang protokol protokol juga orang tua harus diperhatikan dengan baik ya termasuk ketika ada kelompok-kelompok di rumah bagaimana polasi dan pbc dilakukan karena kita tidak bisa langsung mengamati nah evaluasinya itu tadi tugas-tugas yang dikirim ke guru itulah dinilai loh maka di kelas 1 kd2 kd3 itu bisa dinilai semua misalnya ya yang tadi video dikumpulkan video dikumpulkan ya bahasa Indonesia bisa muncul atau tidak oh bisa muncul IPS nya konsepnya pengetahuannya bisa muncul atau tidak oh bisa dinilai pengetahuan bisa keterampilannya bisa dinilai atau tidak keterampilan menjelaskannya ngomongnya misalnya gaya bahasanya terus itu bisa juga dinilai terus ikatnya juga bisa dinilai maka kalau pelajaran berlangsung seperti tadi banyak hal yang dikerjakan dihasilkan ngomongkan ya dinilai maka nanti akhirnya guru bisa menyimpulkan bisa menyimpulkan bisa membuat nilai yang memadai kalau misalnya ketahuan anak suruh menjelaskan direkam anak kok menghadap ke bawah malu misalnya nah maka guru bisa oh anak ini belum terampil berbicara oh belum terampil berbicara atau misalnya kelas bawah diberi teks suruh membaca dan direkam kirim ke gurunya ternyata anak tidak membaca kalau anak tidak membaca berarti apa anak belum bisa membaca maka ketika gurunya datang mengisit ataupun uling inilah kesempatan untuk memperbaiki melakukan remedial hal-hal yang mendasar yang mereka belum bisa lakukan sesuai dengan apa hasil yang sudah diperoleh tadi itu pentingnya disitu maka justru dengan model pembelajaran jarak jauh yang setiap saat ada kompetensi yang ingin dikembangkan itu akan sesuai misalnya contoh tadi KD 4 adalah menata informasi bahasa Indonesia berarti kalau anak menonton video kalau dia bisa menemukan informasinya itu dasar yang pokoknya sudah oke ditata dalam tertulis jarak yang sesuai dengan KD itu yang paling penting Bapak Ibu perhatikan KD kembangkan pembelajaran sesuai dengan KD oke halo ada pertanyaan bagaimana kita mendirikan dikerjakan orang tuanya tidak masalah tidak masalah yang penting mengejarkan anaknya ketika siswa tampil halo Bapak Ibu ketika siswa tampil direkam mengapa tidak direkam apakah anak bisa membantu mewakini tidak bisa inilah satu mekanisme maka bagaimanapun juga kalau siswanya memang belum lancar maka dia tidak bisa bercerita walaupun dijangkini oleh orang tua jelas ya Bapak Ibu ya maka perlu satu saat ada yang hanya mengisi mungkin isinya dibantu orang tua ketika dia membuat karangan nah dibantu tapi nanti ketahuan langsung anak S di kelas 4 ngomong yang sudah bagus seperti nah ini dituliskan ibunya langsung ketahuan tetapi ketika tampil dia tidak bisa digantikan oleh siapapun ini penting tapi kalau penila hanya dibersoal soalnya dibumpulkan sejawabannya makanya sudah selesai nilainya semua kenapa yang mengerjakan orang tuannya ini penting ya Bapak Ibu jadi pertanyaan bukan hanya dari hasil mengerjakan soal tetapi ada penampilan ada macam-macam itu butut seriwan ini oke ya Bu Pak Sujarwo ini berarti bisa online bisa kalau pakai video itu ya bisa online tetapi tidak sepenuhnya online online itu kalau ada video terus ada Google Classroom ada Google Chrome maka siswa mengisinya langsung di dalam Google Chrome itu itu baru yang namanya daring beneran tetapi kalau nonton video diberi tugas tugasnya dikirim ke WA siswa harus menulis tangan itu tidak daring itu online penegasannya Bapak Ibu mengerjakannya ya tapi tidak usah diperdebatkan istilah daring dan luring yang penting bagaimana efektif efisien pembelajaran dilangsung dengan baik siswa berkembang kompetensinya sesuai dengan kade yang ingin perhatikan sesuai dengan kadenya kadenya itu matanya tidak aneh-aneh kok kadenya itu matanya tidak aneh-aneh kok boleh dicat kadenya oke masih berapa lama lagi adakah modul beda yang berkembang untuk misalkan sebagai referensi kalau mau yang tetapi bisa dimanfaatkan sebagai modul adalah bu pena hal bu pena terakhat yang disana misalnya ada tag nah kalau disitu ada petugasnya kalau buru mau membahkan langsung ditambah ke maka bu pena itu adalah salah satu modul yang bisa digunakan SD dalam perjalanan perjalanan tidak ada satu lagi buketik tetapi tidak matang sampai hari ini karena para editor sedang diubah juga sudah tidak jadi terasun maknanya di terbitkan